di atas kepentingan partai politik, kelompok, maupun golongan. Menjelang pergantian tahun, isu tentang resafel kabinet kembali mengumumuka. Wacana resafel kabinet ini mulai dilontarkan oleh beberapa pengurus partai demokrat. Setidaknya ada dua momentum yang bisa menjadi alasan presiden untuk merombak kabinetnya. Pertama adalah mundurnya Andi Malerange dari Kurti Menteri Pemuda dan Olahraga setelah ia diletapkan sebagai tersangka kasus korupsi hambalang. Momentum kedua adalah hasil penilaian dan rekomendasi dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, UKP IV, yang keluar tiap tahun. Menurut Ketua UKP IV Kuntoro Mangun Subroto, ada sejumlah menteri di kabinet Indonesia bersatu jilid dua yang mendapatkan rapor merah. Nilai rapor merah menunjukkan banyak program yang tidak tercapai. Menurut Kuntoro, rapor merah tersebut didapatkan oleh seorang menteri koordinator dan menteri biasa. Spekulasi tentang siapa menteri yang mendapatkan rapor merah dan siapa yang akan menggantikannya pun kini bergulir. Akankah resapel kali ini juga akan merubah komposisi jatah partai anggota Setgap dalam kabinet? Tim Titiwan mengabarkan.